Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan solusi tugas pertama Untuk tugasnya bisa dilihat pada layar Di sini ada dua soal Untuk soal yang pertama ini adalah kasus penerjun yang jatuh bebas Nah pada kasus ini diketahui bahwa penerjun yang pertama memiliki masa 80 kg Dan memiliki koefisien drag yang konstan sebesar 15 kg per second Selanjutnya ada penerjun kedua yang memiliki koefisien drag 12 kg per second Dan masanya lebih ringan 70 kg Ketanyaannya adalah Seberapa lama penerjun kedua dapat mencapai kecepatan yang sama dengan penerjun pertama Saat penerjun pertama sudah terjun sejauh 15 detik Jadi setelah 15 detik penerjun pertama poncat Itu kecepatannya berapa Nah kecepatan yang 15 detik penerjun pertama itu Ditempuh oleh penerjun kedua setelah berapa detik Nah itu adalah pertanyaannya Dan di sini kita harus menyelesaikan menggunakan metode numerik Baik, untuk jawabannya Ini seperti yang sudah saya bahas di kelas Bahwa dv per dt Ini dapat kita estimasi Menjadi delta v Atau perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu Dan delta v per delta t Ini sama saja seperti v Kecepatan pada saat ti I plus 1 Minus kecepatan pada saat ti Atau kecepatan sebelumnya Dibagi t pada saat i plus 1 Dikurangi ti Dan ini akan sama dengan G min c per m Dikali v ti Kita dapat mengatur ulang persamaan ini Untuk mengetahui kecepatan pada saat ti Ya, kecepatan pada saat Maaf, kecepatan pada saat ti plus 1 Nah Kecepatan pada saat ti plus 1 Ini sama saja dengan kecepatan pada saat ti Ditambah G dikurangi c per m Dikali p ti Kemudian kita kalikan dengan Ukuran step Atau delta t nya Yaitu adalah Ti plus 1 Minus ti Ini merupakan Metode Euler Atau sering juga kita sebut Sebagai metode Finite Divided Differential Untuk penerjun pertama Diketahui bahwa Masanya adalah 80 kg Dan linear drag coefficientnya adalah 15 kg per second Kita pilih step size Atau ukuran stepnya Delta t nya Di sini sama dengan Atau ti plus 1 minus ti nya Kita ambil 1 detik Baik Setelah itu Kita Tau bahwa Karena penerjun pertama dan kedua ini Di kasus ini tidak memiliki kecepatan awal Sehingga Pada saat T sama dengan 0 Maka kecepatan nya juga sama dengan 0 Dan karena kita pilih delta t nya sama dengan 1 detik Maka kita berikutnya adalah Pada saat T sama dengan 1 Berapakah nilai v nya Ini Kita ambil Berdasarkan persamaan 1 yang ini Ini adalah persamaan 1 Kita ambil nilai v ti adalah v sebelumnya Artinya Pada saat T sama dengan 0 Sehingga di sini 0 Ditambah Kita gunakan Ponstanta Percepatan gravitasi adalah 9,8 M per second kuadrat Di sini saya tidak menuliskan satuannya Kemudian dikurangi dengan Koefisien drag nya Sebesar 15 Dibagi dengan Masa penerjun nya Ini 80 Kemudian dikalikan dengan Kecepatan Belumnya Itu pada saat T 0 Itu 0 Oke di sini Kita akan dapatkan Hasilnya Adalah Sama dengan 9,8 Meter Per Second Kemudian kita Ulangi langkah berikutnya Ini adalah Pada saat T sama dengan 2 detik Jadi pada saat T 2 detik Berapa kecepatannya Kita ambil Kecepatannya adalah Kecepatan sebelumnya 9,8 Ditambahkan dengan 9,8 Dari Percepatan gravitasi Dikurangi 15 Per 80 Dikali 9,8 Nah ini dikalikan dengan Step size nya Atau delta T nya Sebesar 1 detik Oke Nanti kita akan dapatkan Kecepatannya berapa Nah kita lakukan Hal yang sama Ini kita lakukan Sampai T nya Sama dengan 15 Detik Nah untuk Mempercepat waktu Dan memerefektifkan waktu Mari kita Selesaikan Perhitungan Untuk T 2 detik Sampai T 15 detik Menggunakan Microsoft Excel Nah ini adalah File Excel Yang sudah saya siapkan Jadi disini Kita harus mengisikan Dari T sama dengan 15 detik ya Jadi ketika 15 detik disini Ini berapakah Kecepatannya Nah kita tadi gunakan Persamaan 1 ya Artinya disini Kita ambil Kita tuliskan Sama dengan Kecepatan sebelumnya Dikurangi Percepatan gravitasi 9,8 Dikurangi Koefisien drag 15 ya Dibagi dengan Masanya 80 Jangan lupa kita kunci Kalau kita gunakan Excel Kita kunci T Lalu kita kalikan Dengan Kecepatan sebelumnya Lalu kita kalikan Dengan step size nya Atau delta T nya Artinya 1 Dikurangi Dengan 0 Lalu kita Enter Oke ini adalah Kecepatan Yang Kita dapat Ini hasilnya Ini hasilnya bukan Minus ya Ntar saya cek dulu Oke ini Seharusnya ditambah Ditambah Ini 9,8 Lalu kita Tinggal Copy dan paste aja Kita tarik Sampai 15 Nah disini Ini didapatkan Pada saat 15 Ini kita Tandai Oh Kecepatannya Adalah 49,94 Oke 49,94 Jadi pada saat Pada saat Pada saat T sama dengan 15 Kecepatan Penarjun 1 P nya sama dengan 49,94 meter per sekan Artinya kecepatan Kecepatan inilah Yang akan Kita pakai Untuk mengetahui Berapa sih Waktu yang dibutuhkan Untuk penerjun kedua Sekarang kita Selesaikan Untuk penerjun kedua Jadi Pada penerjun kedua Disini Diketahui bahwa Masanya lebih enteng 70 kg Dengan C nya Adalah 12 Kg Per sekan Nah kita Lakukan kembali Disini Kita Kerjakan Di Excel Kita kerjakan Di Excel Untuk Mendapatkan Berapa Waktunya Jadi kita Batasnya Ada di 49,94 Jadi kita Cek dulu Pokoknya Benar Tidak Oke 12 Keluar Dan 70 Kita Masuk ke Excel Nah ini Saya sudah Sediakan Waktu sampai 20 Artinya Ini untuk Melihatkan Saja ya Dan kita Masukkan Di T sama dengan 1 Caranya sama Kita Masukkan Percepatan Gravitasinya Adalah 9,8 Kemudian Disini Ditambah Dengan Kecepatan Sebelumnya Karena Sama-sama Dari 0 Eh sorry Maaf Ini 0 Kecepatan Sebelumnya Ini Ditambahkan Percepatan Gravitasi Kemudian Dikurangi Dengan Masa Masanya Adalah 70 Maaf Dikurangi C ya C per M C nya 17 Dibagi 70 Lalu Kita Kalikan Dengan Kecepatan Sebelumnya Dan Dikalikan Dengan Step Size Step Sidenya Adalah Ini 1 Dikurangi Dengan 0 Selanjutnya Kita Copy Sampai 20 Oke Disini Kita Cari Berapa Waktunya Saat Dia 49 94 Nah Berarti Disini Kurang Lebih Nah Setelah 11 Detik Jadi Kita Dapatkan Disini Waktu Yang Dibutuhkan Penarjun Penarjun Kedua Untuk Mencapai Kecepatan Penarjun Pertama Pada Pada Saat T 15 Detik Adalah 11 Detik Oke Itu adalah Solusi yang Soal pertama Selanjutnya Ini adalah Soal kedua Di soal ini Penarjunnya Memiliki Kecepatan Awal Kecepatan Awalnya Itu Sebesar 20 meter Per second Nah Disini Kita Diminta Untuk Membuat Semacam Tabel Perhitungan Kecepatan Mulai Dari T Sama Dengan 0 Detik Sampai T Sama Dengan 20 Detik Nah Tabel Ini Akan Saya Buat Di Excel Untuk Mengefektifkan Waktu Dengan Ukuran Step Size Atau Delta T Adalah 1 Detik Nah Diketahui Bahwa Penarjun Memiliki Masa 75 Kilogram Dengan Drain Koeficien 12 Kilogram Per second Nah Bedanya Pada saat T 10 Detik Tiba-tiba Parasutnya Itu Terbuka Otomatis Koeficien Drainya Berubah Jadi Lebih Tinggi Jadi 50 Kilogram Per second Baik Saya Tulis Ulang Persamaan Satu Yang Tambah G Minus C Per M P Ti Dikalikan Dengan Step Size Ini Kondisi Awal Kita Lihat Kondisi Awal V Itu Adalah 20 Meter Per Second Ini Pada Saat T N Nol Artinya Pada T Sama Dengan Satu Detik Kecepatannya Adalah Kecepatan Awalnya Kecepatan Sebelumnya Itu Adalah 20 Kemudian Ditambahkan Dengan Percepatan Gravitasi Dikurangi C C Berapa C C Adalah 12 Kita Ambil 12 Dibagi Masanya 75 Dikalikan Dengan Kecepatan Sebelumnya Kemudian Dikalikan Dengan Step Size Disini Adalah 1 Ini Meter Per Second Oke Kita Kerjakan Di Axel Kita Go To The Axel Far Nah Saya Sudah Mempersiapkan Jadi Disini Kita Ambil Kecepatan Awalnya 20 Sudah Ada Kecepatan Awalnya Sekarang Kita Hitung Ketika T Sama Dengan 1 Detik Artinya Kecepatan Sebelumnya Ditambahkan Dengan 9,8 Dikurangi C1 Yang drag Yang pertama 12 Dibagi Dengan Masa Penerjun Dikali Dengan Kecepatan Sebelumnya Lalu Kita Kalikan Dengan Step Size T1 Dikurangi Dikurangi Dengan 0 Oke Ini adalah Hasilnya Lalu Kita Copy Sampai T Sama Dengan 9 Maaf Ini Kurang Dikunci Kita Kunci Dulu Lalu Kita Kopikan Sampai 9 Setelah Itu Pada saat T 10 detik Ini Berubah Jadi Kita Copy Dulu Lalu Kita Ubah Nilainya Yang D Ini Kita Ganti Menjadi Yang 50 Lalu Kita Enter Otomatis Dia Berubah Bentar Oke Ini Masih Nah Ini Baru Kita Ubah Yang 10 Ini Jadi Ini Nah Dia Jadi 27 Jadi Melambat Lagi Karena Parasutnya Sudah Terbuka Lalu Kita Tarik Sampai 20 detik Nah Ini Ujungnya Adalah Seperti Ini Jadi Ini Adalah Tabel Yang Harus Dikerjakan Baik Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Terima Kasih Sudah Menjimat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai D**v Sampai 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 Sampai